Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita Tentang teori dasar ilmu nahuk Yang insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini Kita akan mengurai tentang konsep khabar Namun sebelum saya lebih jauh Untuk kemudian mengurai tentang masalah ini Madalah terlebih dahulu bersama-sama Kita membaca Al-Fatihah Dengan sebuah harapan Agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya Memberikan kelanjaran kepada semuanya Kepada kita semuanya Dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya Al-Fatihah Jadi kita sekarang berbicara tentang khabar Khabar itu adalah seperti yang kemarin kita tegaskan Ketika kita membicarakan tentang khabar Mutimul fa'idah yang paling enak itu Definisi yang ditawarkan oleh Al-Fatihah Ya Khabar Apa khabar itu? Definisinya adalah Mutimul fa'idah Apa maksudnya mutimul fa'idah itu? Penyempurna fa'idah Kapan sebuah kalimat itu kemudian ditentukan sebagai penyempurna fa'idah Ditentukan sebagai khabar Ketika kita sudah menentukan ini muktadaknya Tugas dan tanggung jawab kita selanjutnya adalah mencari khabar Khabar itu standarnya adalah mutimul fa'idah Penyempurna fa'idah Kapan kita tahu bahwa sebuah lafat itu berfungsi sebagai penyempurna fa'idah Kita tahu bahwa sebuah lafat itu adalah berfungsi sebagai penyempurna fa'idah Ketika Lafat itu Kalau seandainya dalam bahasa Jawa diberi kata-kata iku itu cocok Berhatikan Kalau dalam bahasa Indonesia diberi kata-kata adalah itu cocok Kalau seandainya dalam bahasa Madura misalnya Yang kebetulan bahasa Madura itu kodenahunya Itu adalah biasanya panekah Begitu ya Berhatikan ini Karena demikian kita tidak mungkin menentukan bahwa sebuah lafat itu adalah khabar misalnya Kalau seandainya tidak sedang ngerti artinya Dalam konteks inilah saya tegaskan bahwa arti sangat memiliki peranan penting Dalam rangka menentukan bahwa ini adalah khabar Ini bukan khabar Ya itu semacam Misional penyempurna fa'idah itu bisa dibuktikan Sesuatu yang apabila Kalau dalam penerjemahan bahasa Jawa Itu diberi kata-kata itu itu cocok Diberi kata-kata adalah itu cocok Diberi kata-kata panekah itu cocok Begitu Ini standarnya Saya akan masuk dulu pada pembagian khabar Biar nanti agak urut Aksamul khabar Secara umum dibagi menjadi dua Ada yang disebut sebagai khabar mufrat Ada yang disebut sebagai khabar ghoiru mufrat Yang ghoiru mufrat Itu ada yang berupa jumlah Ada yang jumlah Shibuhu jumlah Berupa shibuhu jumlah Yang jumlah itu ada Fi'liyah Ada ismiyah Coba Yang shibuhu jumlah Ada yang jarun Wa majrurun Ya Sorot kesini ya Ini ada yang dhoraf Apa Definisi atau apa makna dari ini Yang memungkinkan untuk menjadi khabar itu hampir semuanya Khabar memungkinkan khabar berupa mufrat Memungkinkan jumlah fi'liyah ditentukan sebagai khabar Memungkinkan jumlah ismiyah ditentukan sebagai khabar Memungkinkan jarun wa majrurun ditentukan sebagai khabar Memungkinkan dhoraf ditentukan sebagai khabar Karena demikian semuanya Hampir semuanya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar Karena demikian standar mutimbul faidah menjadi sangat penting Ya Menjadi sangat penting Standar mutimul faedah menjadi sangat penting Di sini standar mutimul faedah menjadi sangat penting Karena semuanya Kalau seandainya melihat aksamnya Pembagian khobar Ternyata khobar memungkinkan dibagi menjadi dua secara umum Khobar mufrat, khobar ghoiru mufrat Khobar ghoiru mufrat memungkinkan dibagi lagi menjadi jumlah Dan shibhujumlah Jumlah ada fi'li, ada ismiah Memungkinkan semuanya ini Shibhujumlah ada jarun, umajurun, dan ada dharuf Karena demikian Kata-kata mutimul faedah Dengan operasional standarnya Pakai iku, pakai adalah, pakai panekah Itu menjadi sangat penting Saya contohkan sekarang Yang agak ekstrim Misalnya ini Kesini ya As sunnatu fis tilahil usuliyin Ya As sunnatu fis tilahil usuliyin Misalnya Ba'ada Bahtihim Misalnya Ba'ada bahtihim Muddatan Misalnya ya Muddatan Kowilatan Ma'ruwi Perhatikan Ya Yang jelas as sunnatu ini adalah Isi makrifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah Ini ditentukan sebagai muddatat Kenapa? Karena ada alnya Sudah As sunnatu Tidak dibaca as sunnata Tidak dibaca as sunnati Tidak dibaca as sunnata Tidak dibaca as sunnati Tapi dibaca as sunnatu Sudah Ketika kita sudah menentukan muktadah Maka kita harus memberi kelengkapan berupa khobar Khobar itu adalah mutimul faedah Penyempurna faedah Khobar memungkinkan terbuat dari jarun Memajururun Berarti memungkinkan Fistilahil usuliyin Yang merupakan bentuk jarum Memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Memungkinkan ditentukan Dari dhoraf Ba'da bahtihim ini adalah dhoraf Muddatan tawilatan adalah dhoraf Ya, diperhatikan Gitu Jadi As sunnatu utawi sunnah Begitu Ketika kita sudah menentukan Bahwa ini adalah Muktadah Maka kita harus mencari khobarnya mana Khobar boleh terjadi dari apa saja Untuk menentukan mana yang benar-benar khobar Karena kita dihadapkan pada pilihan Ada jarmat jurur Ada dhoraf Ada yang lain misalnya Bagaimana Standar mutimul faedah ini menjadi sangat penting Ya Bagaimana Ya bentuk operasionalnya Setiap lafat Yang apabila diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa Apabila diberi kata-kata adalah atau ialah dalam bahasa Indonesia Diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura Itu kok kemudian cocok Itu kok kemudian pantas Maka disitu ditentukan sebagai khobar Sekarang kita coba Jarmat jurur Perhatikan disini Memungkinkan jadi khobar Dhoraf Sunnah adalah dalam istilah ahli usul Gak enak Apa maksudnya Belum mutimul faedah Oke Berarti Jarunumat jurur yang ada disini Ini gak bisa ditentukan sebagai khobar Sunnah Karena dalam kesempatan yang sama ada ini Alhamdulillahi Segala puji Adalahnya ada di lillahi Ada di jarmat jurur disini Alhamdulillahi Bermula segala puji Adalah lillahi Tetap bagi Allah Perhatikan disini Jarmat jurur memungkinkan jadi khobar Tapi jarmat jurur yang ada disini Itu tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Kenapa? Karena dia tidak berfungsi sebagai mutimul faedah Perhatikan Kata-kata mutimul faedah Ini menjadi kata kunci untuk menentukan khobar Kata-kata mutimul faedah Tidak memungkinkan untuk kemudian bisa kita lah Kita pilih Kita tentukan Kalau seandainya kita tidak sedang ngerti murad Kalau seandainya kita tidak ngerti terjemah Kalau seandainya kita tidak ngerti arti Oleh sebab itu arti Sangat penting untuk kemudian diperhatikan Ini penting untuk kemudian saya tegaskan Jarmat jurur disini Di dalam konteks Alhamdulillah Itu adalah menjadi khobar Tapi tidak bisa menjadi khobar disini Kenapa? Karena disini berfungsi sebagai mutimul faedah Sedangkan disini tidak berfungsi sebagai mutimul faedah Disini berfungsi sebagai mutimul faedah Disini tidak berfungsi sebagai mutimul faedah Karena demikian Maka ini tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Sunnah adalah dalam istilah ahli usul Itu tidak bisa dipahami seperti itu Nah sekarang kita teruskan Sunnah dalam istilah ahli usul adalah setelah pembahasan mereka Apa maksudnya? Ketika kita tidak bisa connect maksudnya Berarti disini masih belum penyempurna faedah Maka Maka bahtihim disini Ya Bahtihim disini Itu tidak memungkinkan Yang sebenarnya memungkinkan Dhorof itu memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai khobar Tapi disini tidak bisa dijadikan sebagai khobar Karena memang tidak berfungsi sebagai mutimul faedah Pun juga demikian Muddatan towi latan misalnya Tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Lebih disebabkan karena tidak bisa berfungsi sebagai mutimul faedah Baru mutimul faedah ini disini Nah diperhatikan disini Akhirnya terjemahannya adalah Enak kalau diterjemahkan sudah ketemu mutimul faedahnya Sunnah dalam istilah ahli usul Setelah kajian mereka dalam waktu yang sangat panjang Misalnya Sunnah diterjemahkan dengan sesuatu Sesuatunya disini Khobarnya disini Sunnah dalam istilah ahli usul Setelah kajian mereka dalam waktu yang panjang Didefinisikan dengan sesuatu Sesuatunya disini As-sunnah tu utawi sunnah Fistilah ahli usulin Ing dalam istilah ahli usul Ba'da bahtim ing dalam sa'wuse pembahasannya ahli usul Muddatan ing dalam mongso towilatan kang panjang Iku maru ya Pantes seiku ada disini Cocoknya iku diletakkan disini As-sunnah tu bermula sunnah Fistilah ahli usulin Di dalam istilahnya ahli usul Ba'da bahtim Setelah pembahasan dan kajian mereka Muddatan dalam jangka waktu Towilatan yang panjang Adalah ma' sesuatu Sesuatunya pantas disini Khobarnya adalahnya Pantes diletakkan disini Berarti ini adalah Mutimul fa'idah Diperhatikan Saya kepengen tegaskan Yang namanya khobar Itu tidak harus selalu datang setelah muktada Kalau seandainya contohnya seperti ini Sing langsung Contohnya adalah Muhammadun Go'imon Maka menjadi mudah yang namanya membaca kitab Tapi realitasnya tidak seperti itu Di dalam sebuah teks Realitasnya tidak seperti itu Ada pemisah yang namanya Jermatjur Ada pemisah dhoraf yang pertama Ada pemisah dhoraf yang kedua Baru ditentukan sebagai khobar Kadang-kadang lebih jauh dari itu Yang kalau seandainya Dari teman-teman pemula Itu kadang sudah lupa Bahwa sudah menentukan muktada Dan belum diberi khobarnya Inilah yang kemudian saya katakan Kalau seandainya kita ngomong normal-normal saja Setelah fi'il langsung fa'il Langsung ma'f'ul bi' Ya mungkin ngomong bulan boleh lah Ya kan? Ngomong bulan boleh lah Tapi kalau seandainya sudah kebalik-balik Sudah ada fa'il Sudah ada pemisah Yang namanya khobar itu kemudian Tidak langsung jatuh setelah muktadaknya Misalnya Itu agak berat Untuk kemudian ngomong bulan Inilah rahasia Kenapa kok kemudian belajar kitab itu Kadang-kadang tiga tahun Itu dianggap sebentar Tiga tahun ini Mondok berapa tahun? Cuman sebentar Cuman tiga tahun Itu tidak begitu meyakinkan Ketika jawabnya cuman tiga tahun Karena biasanya yang mondok tiga tahun Tidak pintar Ya seperti ini realitasnya Khobar tidak harus langsung jatuh Jaduh setelah muktadaknya Ya kan? Kapan kita menentukan Bahwa sebuah kalimat itu Ditunjukkan sebagai khobar Apabila Kalimat itu berfungsi Sebagai mutimul fa'idah Secara operasional Mutimul fa'idah dibuktikan Dengan apa Ustaz? Kalau seandainya panjenengan Sedang menerjemahkan Dengan pakai bahasa Jawa Itu diketika Diberi kata-kata iku Cocok Alhamdu utawi sekabihani puji Ikulillahi Cocok Tetap kagungan iku seti Allah Alhamdu bermula segala puji Adalah cocok di sini Iyalah cocok di sini Berarti fungsinya Mutimul fa'idah ini Ketika kemudian Tidak cocok Untuk diberi kata-kata iku Dalam bahasa Jawa Adalah dalam bahasa Indonesia Iyalah misalnya Itu beda-beda Masing-masing pesantren Dalam bahasa Indonesia misalnya Panekah dalam bahasa Madura Kok tidak cocok? Apakah itu Jermajur? Apa itu Barov? Ataukah isim biasa? Itu memang pasti Tidak memungkinkan Untuk kemudian Ketika tidak cocok Tidak memungkinkan Untuk kemudian ditentukan sebagai khabar Sehingga Dauk Atau feeling kita Indera ke-6 kita Itu cukup menentukan Makin banyak begini ini Diperhatikan Makin banyak kita menyimak Bacaannya Kiai Makin banyak kita mengaji Makin banyak kita berinteraksi Dengan tek Arab Maka memungkinkan Maka Makin akurasi Menentukan bagaimana khabar itu Ya Vistilahil usul ini Itu adalah Jermajur Ba'da bahrimian adalah dharaf Muddatan towilatan itu adalah dharaf Yang memungkinkan Untuk kemudian Ketika kita lihat dari Aksamul khabar Pembagian khabar Yang mana ada mufrat Ada ghayru mufrat Ghayru mufrat dibagi menjadi dua Ada jumlah Ada syibhu jumlah Jumlah ada fi'li Ada ismi'ah Yang kemudian dari Pembagian ini Bisa kita simpulkan bahwa Hampir semuanya Boleh jadi khabar Hampir semuanya Boleh jadi khabar Pertanyaannya Kapan kita tentukan Secara akurat Bahwa ini adalah khabar Standar apa yang Kemudian ditentukan Sebagai Apa namanya Oleh alfi'ah misalnya Wal khabarul juz'ul mutimul fa'idah Mutimul fa'idah ini menjadi kata kunci Ya Menjadi 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 kata kunci Penyempurna fa'idah Bagaimana bentuk operasional Penyempurna fa'idah itu Bentuk operasionalnya adalah Ketika diberi kata-kata Iku dalam bahasa Jawa Ketika diberi kata-kata Adalah dalam bahasa Indonesia Atau ialah dalam bahasa Indonesia Ketika kemudian Diberi kata panekah Dalam bahasa Madora Itu cocok Untuk menentukan iku Untuk melabeli Memasangkan Menyematkan kata-kata Iku adalah Dan seterusnya Tidak bisa tidak Kita harus Paham konteks Kita kudungerti terjemahannya Kita harus ngerti muradnya Dan seterusnya Ya Ini penting Untuk kemudian Saya tegaskan berkali-kali Sehingga panjenengan Yang kepingin Memang kepingin naik tingkat Dari segedar orang awam Bisa naik tingkat Menjadi calon intelektual Calon kuat intelektual Tidak bisa Kalau seandainya kita Tidak Tidak serius La tarum ilman Watat surukat taat La tarum ilman Janganlah kamu menghendaki ilmu Berkeinginan untuk berilmu Watat surukat taat Sementara Sambayan itu Misalnya meninggalkan capek Gak bisa Ya Belum ada bukti Yang instan-instan itu Yang kemudian Gak bisa Itu hafalan aja Ya belum ada bukti Ya Itu hafalan Kalau yang hebat-hebat itu Mesti tahunan Itu penting untuk Kemudian saya tegaskan Pada panjenengan semuanya As-sunnatu fistilahil usulihin Ba'da bahthihim muddatan towilatan Ternyata Ikunya Itu pantas disini Saya kepingin Menegaskan Mutimul fa'idah itu Operasionalnya adalah iku Memungkinkan yang namanya khobar Terdiri dari jermajrur Memungkinkan yang namanya khobar Dari borof Memungkinkan dari yang lain Apakah jermajrur Apakah borof Atau yang lain itu ditentukan sebagai khobar Standarnya adalah Ketika diberi kata-kata iku Dalam penerjemahan bahasa Jawa Cocok apa enggak Ketika diberi kata-kata adalah Atau ialah Dalam penerjemahan bahasa Indonesia Cocok apa enggak Ketika diberi kata-kata panekah Dalam penerjemahan bahasa Madura Misalnya Itu cocok apa enggak Ketika itu cocok Maka itu ditentukan sebagai khobar Jermajrur itu Ketika cocok Diberi kata-kata iku, kata-kata adalah Kata-kata ialah, kata-kata paneka Maka itu ditentukan sebagai khobar Zorof ketika itu cocok Diberi kata-kata iku, kata-kata ialah Kata-kata adalah Cocok jadi predikat misalnya Ya, itu maka Ditentukan sebagai khobar Sehingga tidak bisa tidak Untuk menentukan khobar Khobar tidak harus jatuh Bahkan kalau di dalam kitab itu justru khobar itu Jarang jatuh langsung setelah muktadah Ya Masti ada, ada fasil dulu Ada penjelasan dulu baru khobar Ya ada yang dijadikan langsung Tapi, ya kita harus siap-siap Ketika kemudian ada fasil Ada pemisah seperti, jarmajrur As-sunnah tu utawi sunnah iku Fistilahil usulin, sunnah adalah Dalam istilah ahli usul, apa maksudnya? Gak bisa masuk disitu Masa? Sunnah adalah Dalam istilah ahli usul Tidak cocok Sunnah dalam istilah ahli usul adalah Setelah pembahasan mereka, setelah kajian mereka Apa maksudnya? Itu tidak mutimul fa'idah Karena demikian maka Fistilahil usulin, maka Karena demikian maka Ba'da bahtihim yang sebenarnya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Tidak memungkinkan dalam konteks ini Untuk kemudian ditentukan sebagai khobar Kenapa? Karena ini tidak berfungsi sebagai mutimul fa'idah Ini tidak berfungsi sebagai mutimul fa'idah Kata-kata mutimul fa'idah itu menjadi kata kunci Bagaimana caranya ustaz? Gak bisa memang Kalau pendatang baru gak bisa Saya yakin gak bisa Ya Saya punya pengalaman Mengantarkan teman-teman Untuk kemudian dari nol sampai bisa Itu ada pengalaman Di pondok kami itu sudah banyak Yang lomba baca kitab menang dan seterusnya Itu kalau usia satu tahun Apalagi kemudian tidak dibarengi dengan rajin hafalan Rajin hafalan Rajin hafalan Rajin hafalan Mari ya Kita sama-sama ikhlas Saya akan berusaha untuk ikhlas mengajar Pun juga demikian Sampai ikhlas belajar Begitu Sama-sama ikhlasnya Nanti kalau sama-sama ikhlasnya muncul Insya Allah pada akhirnya Ya Seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran Kan begitu Ya Setelah iblis keluar Atau dikeluarkan dari surga Iblis berjanji Iblis berikrar Kan begitu Itu kan Komitmen dari iblis Iblis berkata Ini kalau seandainya dalam bahasa Ini ikhlasnya La'u Wiyanna La'u Wiyanna La'u Wiyanna Lamnya taukit Ya Ini non taukit Sakilah lagi Ya Ada ajma'in La'u Wiyanna Hum ajma'in La'u Wiyanna Hum ajma'in Ya tiba Benar-benar bakal nyesatakan Benar-benar saya akan menyesatkan Mereka semuanya Anak Adam Secara keseluruhan Illa ibadaka minhumul mukhlasin Yang tidak banyak Bisa saya sesatkan Ya Allah Illa ibadaka minhumul mukhlasin Orang-orang yang ikhlas dari mereka Yang saya tidak bisa sentuh Ya Allah Oleh sebab itu Semoga kita semuanya menjadi orang ikhlas Ya kan Kuru kami Ya ini Kalau gak ikhlas Gak dapat ganjaran Tapi kalau ikhlas Bisa jadi jariah juga Karena saya tidak bisa siaran Kalau seandainya tidak ada kru Ya Ya itu ikhlas Jangan karena yang lain Ya ikhlas Harapannya ini pada akhirnya Bisa berdampak serius Pada pengembangan intelektual orang lain Akhirnya pada saat itu Kita terlibat Yang terlibat semuanya Tidak bisa hanya saya saja Karena saya itu tidak bisa apa-apa Tentang bagaimana syuting Komputernya macam-macam Gak bisa Ya Diberhatikan itu Sama-sama ikhlas Kami ikhlas Dari kru Dari tim macam-macam Ikhlas pun juga demikian Panjenengan yang ada di rumah Itu juga aluh Ikhlas Kalau seandainya tidak ikhlas Sulit Kalau ilmu itu tidak bisa Untuk dapat Kalau seandainya tidak Karena keikhlasan Itu sulit Itu penting Untuk kemudian saya tegaskan Kepada panjenengan semuanya Ya Jadi Yang namanya khabar itu adalah Mutimul faedah Semuanya memungkinkan Kalau seandainya kita lihat Pembagiannya Untuk kemudian menjadi khabar Standarnya adalah Mutimul faedah Mutimul faedah itu adalah Penyempurna faedah Secara operasional Dibuktikan dengan Ketika diterjemahkan Dengan bahasa Jawa Pakai iku Iku cocok Iku pantas Kalau seandainya diterjemahkan Pakai bahasa Indonesia Itu pakai adalah Atau pakai ialah Itu cocok Ketika kemudian diterjemahkan Pakai bahasa Madura Pakai panekah Itu cocok Alhamdulillah Segala puji adalah Lillahi Adalah Cocok Lillahi Diberi kata-kata adalah Ya sudah Ini berarti Berfungsi Sebagai Mutimul faedah Saya Sejak tadi Ya secara serius Itu membeli Ini Mutimul faedah Ini standarnya apa Saya contohkan Ini loh Jermajrur Yang dalam kasus Alhamdulillah Jermajrur disini Li adalah huruf jar Allah adalah majrur Itu jadi khabar Tapi Vistilahil usulia Tidak memungkinkan Untuk kemudian Dijadikan sebagai khabar Kenapa? Karena tidak Mutimul faedah disini Tidak mutimul faedah Ya Pun juga demikian Waruf memungkinkan Untuk kemudian ditentukan Sebagai khabar Tapi dalam konteks ini Tidak memungkinkan Untuk kemudian jadi khabar Karena tidak berfungsi Sebagai mutimul faedah Pun juga demikian Mutimul faedah Tidak berfungsi Sebagai mutimul faedah Karena demikian Tidak memungkinkan Untuk kemudian jadi khabar Baru khabar itu ini As-sunnatu utawi sunnah Fistilahil usulin Ing dalem Istilahi Piro-piro ahli usul Ba'da bachtim Ing dalem Sa'usil Pembahasani Atau kajiani Ahli usul Muddatan ing dalem Waktu Tawilatan Kang 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 Dawa Iku Khabarnya disini Ma'ru'ya Ikumma barangru'ya Kang Dan riwayatakan Opoma As-sunnatu bermula sunnah Fistilahil usulin Di dalam istilahnya ahli usul Iku tidak bisa disebutkan disini Di dalam istilahnya ahli usul Ba'da bachtim Setelah pembahasan mereka Muddatan Dalam waktu Tawilatan yang panjang Adalah Ma' sesuatu ru'ya Yang diriwayatkan Khabarnya disini Kenapa? Karena inilah yang kemudian berfungsi Sebagai mutimul faedah Kok tahu kalau ini berfungsi Sebagai mutimul faedah Adalahnya cocok disini Ikunya cocok disini Panekahnya cocok disini Ya Itu Standar khabar disitu Ya Sekarang saya akan Masuk pada Aksamul khabar Yang tadi ini adalah Cuman sekedar gambaran Bahwa Hampir semuanya bisa ditentukan Sebagai khabar Itu semacam itu Ya Sekarang kita masuk pada Aksamul khabar Ya Aksamul khabar Khabar itu ada yang namanya khabar mufrat Ada yang namanya khabar gairu mufrat Yang gairu mufrat itu Yang menjadi dua Ada yang jumlah Ada yang syibhu jumlah Yang jumlah ada fi'liyah Ada ismiyah Yang syibhu jumlah Ada Jarun wa majururun Ada waraf Perhatikan kata-kata mufrat Ya Mufrat itu dalam kontek khabar Itu diterjemahkan lawan Dari jumlah dan syibhu jumlah Kenapa ini disebut sebagai khabar mufrat Karena bukan jumlah Karena bukan syibhu jumlah Perhatikan Ya Istilah mufrat Ini dilihat Silahkan dicek nanti di buku-buku Ya di buku Mufrat memungkinkan merupakan lawan dari tathniah dan jama Memungkinkan Kapan itu? Ketika ngomong dalam kontek kalimah Aksamul kalimah Dari sisi kuantitasnya Lawannya dari tathniah dan jama Mufrat Ya Mufrat juga bisa merupakan lawan dari jumlah Dan syibhu jumlah Kapan itu? Ketika kita ngomong dalam kontek khabar Ketika kita ngomong dalam kontek na'at Ketika ngomong dalam kontek hal Yang namanya hal mufrat itu lawan dari jumlah Na'at mufrat itu lawan dari jumlah Khabar mufrat itu lawan dari jumlah Kenapa hal ini kok disebut sebagai hal mufrat? Karena bukan jumlah Kenapa na'at ini kok disebut sebagai na'at mufrat? Karena bukan jumlah Bukan tatniah dan jama' Ketika tergantung babnya Kita menerjemahkan mufrod itu tergantung babnya Ketika kita sedang berbicara tentang khobar Ketika kita berbicara tentang na'at Ketika kita sedang berbicara tentang hal Maka mufrod yang dimaksud adalah lawan dari jumlah dan shibhul jumlah Bukan lawan dari tatniah dan jama' Mufrod juga bisa merupakan lawan dari mubof Dan syabihun bil mubof Perhatikan ini Kata-kata mufrod Hati-hati pada istilah mufrod Kapan ini? Ketika kita berbicara tentang munada Ketika kita berbicara tentang La'alati linaf yil jinsi La'alati linaf yil jinsi Isim la'alati linaf yil jinsi Ada istilah mufrod disitu Maka mufrod disini adalah lawan dari mubof dan syabihun bil mubof Ya, diberhatikan Kita jangan kemudian gegabah menerjemahkan mufrod Langsung dianggap tatniah dan jama' Lawan dari tatniah dan jama' Mufrod memungkinkan merupakan lawan dari tatniah dan jama' Memang memungkinkan ketika kita ngomong dalam konteks kalimat Dari sisi kuantitasnya Ini isim mufrod berarti tunggal Tatniah berarti ganda Jama' Lebih dari dua artinya Tapi bisa juga Mufrod itu lawan dari jumlah dan syabihun bil jumlah Kapan itu kita menerjemahkan itu Mufrod merupakan lawan dari jumlah dan syabihun jumlah Ketika kita sedang berbicara tentang khabar Ketika kita sedang berbicara tentang na'at Ketika kita sedang berbicara tentang hal Tapi mufrod memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan lawan dari mudaf dan syibhul mudaf Kapan itu? Karena munada Ada mufrod ma'rifah Misalnya ada mufrod alam Nakirah maksudah Ya kan? Begitu Kemudian nakirah gairu maksudah Kemudian munada mudaf Munada mudaf Munada syabihun bil mudaf Begitu Jadi penting Untuk kemudian dipertegas ini Diperhatikan Di buku saya sering tulis ini Itu semacam itu Ya sekarang Sudah kita ketahui Istilah mufrod disini adalah lawan dari jumlah dan syibhul jumlah Karena kita sedang berbicara tentang Tentang apa namanya Khabar Sekarang saya contohkan Misalnya Al-Ustadhu Wa'imun Khabar mufrod ini Kenapa? Karena bukan jumlah Ya? Karena bukan syibhul jumlah Ya? Al-Ustadhani Wa'imani Khabar mufrod disini Luh Ustad kan tasniah Saya ulangi Yang namanya mufrod Dalam konteks khabar Bukan identik Atau bukan merupakan lawan Dari tasniah Meskipun itu istim tasniah Meskipun itu istim jama Kalau seandainya bukan berbentuk jumlah Bukan berbentuk syibhul jumlah Tetap disebut sebagai mufrod Saya ulangi lagi Ya kan? Al-Muslimuna Misalnya Dijamakan Ko'imuna Khabar apa ini Ustad? Mufrod Khabar mufrod Khabar mufrod Khabar mufrod Semuanya ini Loh Ustad Iya kalau ini mufrod ini Ko'imun Ko'imani Ko'imuna Mufrod ini memang Tapi kalau ko'imani Kan merupakan tasniah Kenapa kok disebut sebagai mufrod? Disebut sebagai mufrod Karena bukan jumlah Karena bukan syibhul jumlah Yang dimaksud mufrod disini Bukan jumlah Atau bukan syibhul jumlah Al-Ustadhani Al-Ustadhani Ko'imani Tasniah Al-Muslimuna Ko'imuna Ini jama Meskipun disini Ini tetap disebut sebagai Mufrod Khabar mufrod Kenapa? Karena ini bukan jumlah Dan juga bukan syibhul jumlah Perhatikan ya Istilah mufrod dalam khabar Itu adalah Lawan dari jumlah Lawan dari tasniah Meskipun khabar itu adalah Misalnya berupa khabar Yang berupa tasniah Meskipun misalnya Yang namanya khabar itu Berupa khabar Yang berbentuk isim jamak Jamak mudakar salim Misalnya Tetap kemudian disebut sebagai Mufrod Kenapa? Karena bukan berbentuk jumlah Karena bukan berbentuk syibhul jumlah Ini penting Untuk kemudian ditegaskan Ya Ini sekedaran Kemudian sekarang jumlah Jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Khabar ghoiru mufrod Khabar ghoiru mufrod Ada jumlah fi'liyah Ada khabar Ada yang berupa Ini Saya contohkan Misalnya Misalnya kata-kata Muhammadun Yang jumlah fi'liyah Yakro'u Al-Qur'ana Saya kurung ya Ini muktadak Ini fi'ilnya Ini fi'il Kemudian di dalam Ini ada hu'a Sebagai fa'il Ini Mab'ul bih Gabungan semuanya ini Disebut sebagai Jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Berhatikan Muktadaknya di luar sini Khabarnya di sini Yang menjadi khabar itu Bukan yakro'u Bukan Berhatikan Yang menjadi khabar itu Adalah gabungan Secara keseluruhan Ini saya kurung Saya kurung yang Yang apa Yang besar Yang menjadi khabar itu Adalah Yakro'u huwa al-Qur'ana Gabungan dari fi'il Fa'il dan maf'ul bihnya itu Secara keseluruhan Inilah yang kemudian Ditentukan sebagai khabar Dari Muhammadun yakro'u Ini namanya khabar jumlah fi'liyah Begitu Khabar jumlah fi'liyah Muhammadun utai Muhammad Iku yakro'u bakal moco sopo Muhammad al-Qur'ana ing al-Qur'an Muhammadun bermula Muhammad Adalah yakro'u akan membaca Siapa Muhammad al-Qur'an akan al-Qur'an Berarti kan di sini Ada kurung besar di sini Saya kepingin menegaskan bahwa Bukan yakro'u yang menjadi khabar Ya Saya khawatir Kenapa kok dibaca yakro'u Karena menjadi khabar Bukan Yang menjadi khabar ini adalah kurung besarnya di sini Ini penting untuk kemudian saya tegaskan Saya contohkan yang ismiyah sekarang Ini khabar fi'liyah Jumlah fi'liyah ini Khabar yang berupa jumlah fi'liyah Saya contohkan sekarang Muhammadun Ustazuhu Ustazuhu mahirun Ustazuhu mahirun Ini muktada Ini khabar Ini muktada ini khabar Berarti kan Muhammadun ini muktada Khabarnya ini terdiri dari muktada khabar Muktada khabar Muktada khabar ini namanya jumlah ismiyah Ustazuhu utawi ustadeh muhammad iku mahirun Ini gabungan dari Ustazuhu Itu adalah jumlah ismiyah Jumlah ismiyah inilah yang kemudian menjadi khabar Muhammadun Ustazuhu mahirun Ustazuhu di sini dibaca Ustazuhu lebih disebabkan karena jadi muktada Bukan jadi khabar Yang menjadi khabar adalah secara keseluruhan Kumpulan dari muktada dan khabar Ketika dijadikan satu menjadi jumlah ismiyah Jumlah ismiyah secara keseluruhan Inilah yang kemudian menjadi khabar Karena demikian nanti ini disebut sebagai mahalli Maka di sini pasti tidak akan ada tal alamatul iqrob Kesini ya Ini nyukup-nyukup kan Di sini mesti ini juga masuk dalam wilayah mahalli Karena demikian tidak ada alamatul iqrobnya Jumlah khabar yang berupa jumlah Muhammadun iq, Muhammadun iq, Muhammadun utai Muhammad Muhammadun bermula Muhammad adalah Adalahnya di sini loh ya Ini Yakra'u al-Qur'ana Yakra'u huwa al-Qur'ana Ini saya kurung sendiri Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih Ini gabungan fi'il, fa'il, maf'ul bih ini Membentuk jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi khabar Bukan yakra'u saja yang menjadi khabar Ya, gitu Pun juga demikian Muhammadun ustaduhu Ustaduhu jadi mubtadak di sini Mahirun jadi khabar di sini Ya Muhammadun di sini menjadi mubtadak Khabarnya mana? Khabarnya adalah gabungan antara mustaduhu mahirun Ini namanya khabar jumlah Karena khabar jumlah Mesti mahalli Karena jumlah yang di-i'rob Yaitu nanti ketika kita membahas tentang Jumlah yang memiliki kedudukan i'rob Dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rob Ya Ini tentang ini Jadi perlu diulang-ulang nanti Dalam praktek nanti akan banyak pengulangan Ya Kemudian selanjutnya adalah Berupa dhoraf dan jermajrur Seperti yang tadi Alhamdulillahi khabar Ini jarun wa majrurun Jarun wa majrurun Ini mubtadak, ini khabar Al-Ustaduh Misalnya Amamal fasli Amamal fasli Ini dhoraf ini Iku amamal fasli Berhatikan Ya Berhatikan Dalam kontek ini Ketika kemudian yang menjadi khabar Itu adalah berupa jarun wa majrurun Atau dhoraf Nanti Setiap jarun Wa majrurun Atau dhoraf Itu pasti Memiliki muta'alak Nanti Konsep muta'alak itu Dijelaskan lagi Diingatkan Alhamdulillah sebab itu Perlu ditanyakan Nanti kalau saya lupa Ada muta'alak Ini agak serius Membahas tentang muta'alak Ini agak serius Karena demikian Tidak bisa Dalam keterbatasan waktu Yang sebenarnya sudah Hampir Sudah 30 menit ini Agak berat Untuk menjelaskan ini Ya Jadi itu Ya Jadi itu Yang kemudian Diperhatikan Saya sekarang Terakhir Ya ini Tentang muktadak khabar Jermajr Ada kemungkinan Berupa jarun wa majrurun Ada kemungkinan Berupa dorof Ada kemungkinan Berupa jumlah ismiah Jumlah fi'liah Dan seterusnya Saya kepingin sekarang Menjelaskan tentang Hukum muktadak khabar Ya Yang terakhir Nanti kalau seandainya Ada hal-hal yang kurang Dipahami Silahkan Menghubungi admin Kami Insya Allah Setiap minggu Nanti Setiap malam jumat Atau Kalau sekarang Kemis suri Akan kita jawab Itu semacam itu Ya Sekarang hukum Muktadak khabar Hukum muktadak khabar Nah Hukum muktadak khabar Itu adalah Ini yang paling penting Kata-kata mutabakoh Ada penyesuaian Ada kesesuaian Antara muktadak dan khabar Kalau seandainya khabarnya Berupa isim sifat Saya ulangi lagi Kalau seandainya khabarnya Berupa isim sifat Maka Antara muktadak dan khabar Itu harus disamakan persis Inilah Muhammadun Wah Imun Disini mufrat Disini mufrat Disini mudakar Disini mudakar Kenapa? Karena khabar Imun disini Terbuat dari isim sifat Ya Kalau seandainya disini Saya rubah menjadi Fatimatu Menjadi Kok Imatun Pakai Takmar butoh Sama Ada kesesuaian dari segi Mufratas niyah jamaknya Ada kesesuaian Antara muktadak dan khabar Dari sisi mudakar Mu'annasnya Ketika Saya ulangi lagi Ketika yang menjadi khabar itu adalah Berupa isim sifat Isim fa Ilis maful Dan seterusnya Tapi ketika Bukan berupa isim sifat Mutabakoh Antara muktadak dan khabar Itu tidak harus Ada kesesuaian Saya contohkan Al-mu'orobatu Kismani Al-mu'orobatu Bermulat Beberapa kalimah Yang diikropi Itu Kismani Ini berjenis Jama' Mu'annas Jama' Mu'annas Muftadaknya Kismani Ini adalah Mudhakar Tathniyah Kenapa kok bisa terjadi Seperti itu Ustaz Karena disini Bukan berupa isim sifat Bukan berupa isim sifat Saya ulangi lagi Hukum Muktadak dan khabar itu Yang paling penting Adalah mutabakoh Ada kesesuaian Dari segi apa Mufratasniyah Jama'nya Mufratasniyah Jama'nya Juga Mudhakar Mu'annasnya Mudhakar Mu'annasnya Kapan ini terjadi Kalau seandainya Khabarnya Berupa isim sifat Kalau seandainya Khabarnya Itu berupa isim sifat Kita sudah berbicara Tentang isim sifat Enaknya itu Harus dirujuk Kita harus ingat Kalau saya mengatakan isim sifat Maka Al-Muftabadir Yang terlintas Dalam benak panjenengan Harus isim fa'il Isim maf'ul Sifat mushabah Bismil fa'il Isim tafdil Syukad mubalawah Dan seterusnya itu Ya Yang terlintas itu Harus ini Ketika muktadaknya Berupa isim mufrat Maka harus mufrat Kalau tathniyah Harus tathniyah Kalau jama' Kalau mudhakar Harus mudhakar Kalau mu'annas Harus mu'annas Tapi kalau seandainya Khabarnya Bukan berupa isim sifat Misalnya kismun Itu adalah bentuk masdar Maka disini Jama' Mudhak mu'annas salim Disini Mudhakar tathniyah Al-mu'rabatu Utawi piro-piro kalimah Kanzen i'rofi Kukismani Ini benar ini Kenapa? Karena kismani Kismun itu Bukan merupakan Isim sifat Yang paling penting Catatannya itu adalah itu Ya Jadi Nanti Terus akan kita Apa namanya Langkapi Informasi-informasi Oleh sebab itu Ya didoakan semuanya Semuanya Sambil berdoa Kami sehat Panjenengan sehat Dan seterusnya Karena kalau seandainya Sudah tidak sehat Tidak bisa untuk melakukan Hal-hal semacam itu Mungkin untuk sementara Itu dulu yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya